Pakar seks Dr. Naik L. Tobing meninggal dunia pada Senin 6 April 2020 karena COVID-19 atau virus corona. Dr. Naik L. Tobing berpulang dalam usia 79 tahun. Informasi meninggalnya Dr. Naik L. Tobing, satu di antaranya, disampaikan akun Instagram Tribakti Basinus School. Untuk diketahui, Dr. Naik L. Tobing merupakan pendiri dan pembina Tribakti Basinus School atau STIA Tribakti. Saat dihubungi melalui telepon, admin akun Instagram Tribakti Basinus School membenarkan kabar meninggalnya Dr. Naik L. Tobing, seperti dikutip dari fem.grid.id. Meninggal tadi pagi, sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, kata admin yang enggan disebut namanya. Lebih jauh, admin tersebut mengungkapkan Dr. Naik L. Tobing selama ini sudah sakit dan menjalani perawatan. Ia menderita sakit gula dan prostat cukup lama. Sudah lama sakit, komplikasi. Sudah lama sakit berat, terang dia. Sementara humas ikatan Dr. Indonesia atau ID, Halik Malik membenarkan kabar meninggalnya Dr. Naik L. Tobing. Dipastikan Dr. Naik meninggal karena COVID-19 berdasarkan hasil tes swab. Iya, barusan dikonfirmasi oleh Ketua ID Cabang Jakarta Selatan. Benar Dr. Naik L. Tobing, ahli kesehatan jiwa meninggal tadi pagi di RSPP Jakarta. Sudah tes swab COVID-19 dan hasilnya positif. Katanya kepada tribunews.com melalui telepon. Berdasarkan keterangan Halik Malik, jenazah Dr. Naik L. Tobing langsung dimakamkan hari ini. Naik L. Tobing atau lengkapnya Naik Lumban Tobing lahir di Pulosa Musir, Tapanuli, 14 Agustus 1940. Dia adalah seorang tokoh ahli seksolog yang terkenal. Dia juga pengarang dari Buku Masalah dan Solusi tahun 1994. Seks peranikah, seks ekstramartial, dan membangun keharmonisan suami istri. Dr. Naik L. Tobing kerap mengisi rubik seksolog di berbagai majalah dan surat kabar nasional. Selain itu juga, sering diundang sebagai pembicara dalam acara rubik kesehatan yang berkaitan dengan masalah seksologi di berbagai stasiun televisi maupun radio di seluruh Indonesia. Selain ahli seksologi, semasa hidup Dr. Naik L. Tobing juga bermain saham. Seperti dikutip dari kontan, Dr. Naik mengatakan bermain saham merupakan hobinya. Meski sekedar hobi, Dr. Naik juga tetap mengajar keuntungan. Karena itu, seksolog kondang itu tak segan mengembangkan pengetahuan seputar investasi saham. Bekal pengetahuan, dia yakini menjauhkan kerugian dari berinvestasi saham. Sampai pagi, ia memonitor 30 saham yang menurutnya memiliki kinerja fundamental bagus. Naik mulai bermain saham saat krisis keuangan global tahun 2008 lalu. Saat itu, ia mengoleksi saham-saham komoditas. Dilansir dari fem.grid.id. Bagaimana menurut Anda?